Gempa berkekuatan Magnitudo 7,4 mengguncang Jepang pada Senin sore waktu setempat. Pemerintah melaporkan setidaknya satu orang meninggal dunia akibat gempa tersebut. Pemerintah Jepang telah meminta warga di sembilan prefektur di pantai barat Jepang untuk mengungsi terdapat lebih dari 97 ribu jiwa yang tinggal di sembilan prefektur tersebut. Mereka ditempatkan di aula pusat olahraga dan gimnasium sekolah untuk sementara waktu. Selama terjadi gempa, pesan darurat ditampilkan di layar televisi seluruh Jepang. Pesan tersebut tertulis tsunami, evakuasi. Selain kerusakan gedung, gempa juga menyebabkan gangguan transportasi West Jepang Railway. Melaporkan sekitar 1.400 penumpang kereta tertahan selama 4 jam. Jepang Airlines juga membatalkan penerbangan ke Niigata dan Ishikawa. Pemerintah Jepang telah mendirikan pusat darurat khusus untuk mengumpulkan informasi mengenai gempa dan tsunami. Perdana Menteri Fumio Kishida meminta warga untuk segera melakukan evakuasi di daerah yang terkena dampak kepada pihak berwenang. Kishida meminta agar menanggapi bencana dengan cara yang mengutamakan nyawa manusia. Pemerintah Jepang. 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 Jepang diguncang gempa dengan magnituda 7,4 pada Senin sore waktu setempat. Akibat ini, tsunami setinggi 1,2 meter dilaporkan terjadi di tiga wilayah Jepang. Bencana alam ini merupakan gempa bumi terbesar di Jepang sejak gempa Kobe pada tahun 1995. Badan meteorologi Jepang melaporkan lebih dari selusin gempa dilepas pantai Ishikawa dan prefektur sekitarnya tidak lama setelah jam 4 sore. Usai gempa, peringatan tsunami besar dikeluarkan untuk Ishikawa dan peringatan tsunami tingkat rendah untuk wilayah pesisir barat pulau Honshu dan Hokkaido. Tsunami setinggi sekitar 3 meter diperkirakan akan melanda Niigata dan prefektur lainnya di wilayah pantai barat Jepang. Namun pada pukul 20.30 waktu setempat, Japan Meteorological Agency telah menurunkan peringatan status tsunami besar menjadi status potensi tsunami untuk prefektur Ishikawa dan prefektur lain di sekitar wilayah tersebut. Gempa dasyat ini menyebabkan kebakaran di kota Wajima, prefektur Ishikawa. Sejumlah rumah dan gedung rusak dan listrik padam di lebih dari 30 ribu rumah. Terima kasih. Terima kasih.